Intro Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ivan di channel Old Man Oke, selamat datang dan bertemu kembali bersama gue Ivan Kesempatan kali ini gue gak akan ngebahas soal icon Ataupun ngebahas soal-soal desain lah gitu ya Kesempatan kali ini gue mau review guys Ini baru banget, ini pertama kali gue coba review di channel gue Yoi guys, jadi gue mau review sebuah trimmer ya Trimmer itu apa? Alat cukur jenggo Karena memang gue ini jenggotnya sudah mulai panjang Jadi gue berusaha untuk Eh, bukan berusaha sih Gue membeli alat baru Karena alat trimmer gue yang sebelumnya itu udah rusak Usianya udah cukup lumayan lama Dan ini sudah termakan waktu kali ya Jadinya gue membeli alat yang baru gitu guys Jadi gue mau review ini Philips trimmer BT seri 3000 Ya, ini dia guys Philips seri 3000 Yang gimana sih Barangnya Disini tertulis garansi 2 tahun Jadi ini coba kita review alat-alat gue aja ya Kita coba Oke, kita langsung aja guys Review Philips BT-nya Oke guys, langsung aja kita buka paketnya Ini kita lihat dulu Philips seri 3000-nya Disini tertulis Garansi 2 tahun Bagian belakang Ini tuh seri 3000 BT berapa gitu Untuk pembeliannya gue beli di Tokopedia Jadi Buat Kalian yang mau beli bisa langsung cari aja Di Tokopedia Oke, kebetulan ini memang udah gue buka Kita langsung aja Kita lihat dalamnya ada apa Dalamnya seperti ini guys Kita coba tarik ya Coba tarik aja Ini kita singkirkan Oke guys Disini udah ada kartu garansi Ya, tuh Kartu garansi Gak dicap Tapi kayaknya sekarang Garansi-garansi sekarang itu tinggal Apa? Scan barcode gitu guys Terus Ini gue taruh disini Terus yang kedua Panduan Oh, panduan mencukur Ya, biasalah ya Manual book-manual bukan gitu Ini pun sama Panduan Panduan-panduan Berbagai macam bahasa Kita tumpuk jadi satu aja disini Nah, terus Yang ini juga sama Kayaknya kitab-kitab Dari barat Kitabnya Kitab-kitab dari barat Yang ketiga Ya, ini Barcode Untuk Tidak perlu Cap toko invoice Bukti transaksi pembelian online Cap toko Semua sudah sistem online Agar memudahkan customer Ya Jadi ini barcode Yang akan di Apa? Yang akan di Scan Sama ini Unlock One extra Year of Waranty O Ini Extra Satu tahun Garansi Kartu Kalian bisa Scan barcode Disini Oke Kita lihat Gak ada apa-apa Disini cuma gini doang Packingnya pun gini doang Nah Ini Kita coba yang ini Dalam plastik ini Cuma ada charger Pasong Charger Sama Sikat Mini Ini guys Ya Cuma Sikat kecil Ini untuk Ngebersihin Pisaunya Gitu Kali ya Sikat kecilnya Chargernya Keren Kayak Handphone-handphone Nokia Chargernya Oke Ini sih Apa ya Efektif banget Kalau untuk dibawa pergi-pergi Gitu guys Dibanding harus Yang ada Kaki-kaki terpisah Gitu Terus bawa charger Wah itu Butuh Makan tempat Dan Butuh Ketelitian Karena suka aja Selip Atau apa Gitu Oke Ini unitnya guys Ya Ini unit Pilipsnya Ini unit Trimmernya Ya Disini Nah ini Kakinya Aduh gimana ya Oh ini Nah ini kakinya Untuk bahan Bahan ini plastik Dibanding dengan Wall gue Yang dulu Masih beratan Wall gue yang dulu Bahan yang dulu Juga solid Lumayan Walaupun plastik Tapi kokoh Gitu Ini Cuma agak Apa Plastik lah ya Ini pun Pikir gue karet Ternyata plastik Ini plastik Ternyata plastik semua Gak ada karetnya Karet Karena Kalau ngeliat di foto Bentuk ini tuh Kayak Karet Ini karet Oh iya ini karet Si ininya karet Ini plastik On offnya Ini karet Ini karet Ini sepatunya Sepatunya itu Untuk Ukuran Ukuran Kalian Memotong Jenggot Disini Satu Sampai Sepuluh Ya Settingannya Dari sini Puter Ya Seperti ini guys Untuk Sampai Yang ke 0 Ini bisa dicabut Cabut ini gampang Tinggal gini aja Ya Ya Ini masih ada Kertasnya Mungkin Kita coba Lepas Nah Pisaunya ini Diklaim Katanya Tak perlu Memakai Minyak-minyakan Karena Ini gak akan Tumpul guys Gitu katanya Ya Mudah-mudahan Awet sih ya Tidak ada Ketumpulan Disini Karena Pisaunya Ini Bahannya Udah Bagus Tetapi gak tau Apa bahannya Untuk masang Si sepatunya Gampang Tinggal Tinggal Masukin aja Disamping Nah Cetek gitu Sampai Cetek guys Oke Kita coba sih Suaranya Gimana Wah Suaranya Lebih halus Lebih halus Dan lebih oke Dibanding Wall punya gue Yang agak suara Pasar Tapi kualitas Oke sih Ya Kalau untuk Bodi sih Masih Kurang Karena Ini Ringkih Menurut gue sih Kurang kokoh Tapi ya Lumayan sih Dengan harga Sekian Worth it lah Untuk Kalian Yang memiliki Jenggot Atau Kumis Untuk berpenampilan Oke Kelimis Gitu ya Ini sangat Membantu Sekali Oke Segitu dulu Review Gak penting Dari gue Ini Review Philips Seri 3000 Mudah-mudahan Kalian Ya Bisa Terbantu Dengan Review Ini Sebelum Membeli Bisa Cek-cek Dulu Review Ini Apa ya Ini Chargerannya Simple guys Jadi kalau kalian Pergi tinggal Cukup bawa Ini aja Charger Dan Si unit Trimmer Oke Segitu dulu Dari gue Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Jangan lupa Like Share And Subscribe Gue Ivan Dadah Dadah Hey Say Terima kasih.